Kayak, sorry to say, tapi kayak kurang terolah, kurang mateng, kurang nikmat lah Karena terlalu lembek Sangat no buat gue, 5 dari 10 Tapi apakah enak? Gini, kalau gue lagi kuliah di kampus dan warung steak and shake ini adalah salah satu tenant di kantin kampus gue Gue oke aja untuk beli ini Karena itu yang gue lakukan dan orang-orang lain lakukan di kancil di kantin psikologi UI Tapi gue gak akan nyatin buat secara khusus kunjungin outletnya buat makan makanan tipe ini Emang ini adalah tipe makanan kantin kampus Jadi nothing special Menurut gue ini tetap jangkau dan mengenyangkan Cuman apakah ini bikin ngidam? Gue gak yakin sih gue akan ngidam makan kesini Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali bersama saya Tawalit Capek-capek Yusuf Masyur promosi Youtuber-youtuber ini malah review warung steak gak enak Ini channel Youtube Gia TV teman-teman Yang sedang memoncari Pak Zaini Mustafa Dan memang Mas Aji ini Pemilik dari channel tersebut itu Seringkali memoncari Pak Zaini Mustafa Pak Zaini Mustafa ini bagi teman-teman yang belum mengetahui adalah Korban dari investasi batu bara Sekaligus pengacara yang menangani Banyak kasus yang berhubungan dengan Yusuf Masyur teman-teman Baik Bicara warung stick and stick Warung stick and stick ini adalah warung yang Dinyatakan oleh Yusuf Masyur bahwa dia bergabung di dalamnya Di sana di tahun 2010 Jadi disini kita mengatakan bahwa warung stick and stick ini sekarang ini dikelola oleh Yusuf Masyur bersama istrinya dan juga Jody Brutususeno bersama istrinya Jadi sejak 2010 Yusuf Masyur dan Jody mengembangkan warung stick and stick ini bersama-sama teman-teman Makanya kenapa Kami suarakan untuk memboikot warung stick and stick ini Kami tidak bicara rasa Kami tidak bicara bagaimana seperti apa dan Seperti apa bentuknya di warung stick and stick itu Kami memboikot warung stick and stick semata-mata Ingin melihat Yusuf Masyur Bertanggung jawab terhadap para korban-korban ini teman-teman Karena sepertinya teman-teman ketahui bahwa Warung stick and stick ini salah satu sumber penghasilan dari Yusuf Masyur Boykot ini sudah ada sejak zaman dulu teman-teman Ketika kemudian Ada hal-hal yang tidak berkenan Namun kemudian orang itu susah untuk digapain Maka salah satu cara yang paling efektif dilakukan adalah Memboikot Embargo apa segala macam teman-teman Memboikot Bagaimana mungkin kita akan membiarkan Yusuf Masyur enak-enakan tidur Pulas Menjalankan bisnis kulinernya Sementara di sisi lain ada banyak korban yang kemudian Menangis menentut haknya Maka kemudian Saya berpikir bahwa Mungkin salah satu langkah efektif yang bisa dilakukan hari ini Adalah memboikot bisnis-bisnis Yusuf Masyur Salah satunya adalah warung grup ini Di dalamnya ada warung stick and stick X-gym Dan juga Bebe Goreng Haji Selamat Mari kita simak wawancara Mas Haji Dengan Pak Zaini Mustafa Terkait upaya banding dari Yusuf Masyur Untuk kasus investasi batubara Yang mana penggugatnya adalah Ibu Ili Siti Rohmah Beralih ke soal banding dari Ibu Ili Siti Rohmah gitu Pak Nah ini kabarnya kan dulu si Yusuf Masyur itu tidak melakukan banding Tapi di konferensi pas dia katanya banding gitu Pak Ya jadi begini berkaitan dengan perkara dengan Ili Siti Rohmah itu Ya sebenarnya sesuai dengan dokumen yang saya terima Baik itu melalui ekor Itu Yusuf Masyur itu Mengajukan Yusuf Masyur Mengajukan banding Sebagai tergugat 2 Mengajukan banding Kemudian Dwi Yuda Andi sebagai tergugat 4 Juga mengajukan banding Ya Berkaitan dengan banding itu Sudah mereka nyatakan Ya resmi itu sudah mereka nyatakan Kemudian sudah dibayar dan lain sebagainya Resmi Cuma Yusuf Masyur tidak mengajukan memori banding Artinya alasan bandingnya itu apa Mereka tidak mengajukan Hanya mereka keberatan saja terhadap putusan itu Oke Nah kalau Dwi Andi Yuda Itu mereka mengajukan memori banding Kemudian saya menanggapi dengan kontra memori Memang di tingkat banding itu Boleh mengajukan memori banding Boleh tidak Ya Itu merupakan hal Tapi bukan kewajipan Jadi ketika mereka tidak mengajukan Ya sah sah saja Tapi Saya tegaskan disini Bahwa Yusuf Mansur itu banding Sebagai tergugat 2 Banding Ya Artinya tidak menerima putusan tersebut Kemudian Tergugat 4 Dwi Yuda juga banding Nah sekarang prosesnya Saat ini Sudah Berkasnya sudah dikirim ke pengadilan tinggi Jawa Barat Dan pengadilan negeri Jawa Barat Saat ini Sudah memberikan nomor register terhadap perkara tersebut Saya mendapat tembusannya Yaitu nomor 671 Garis miring PDT Garis miring 2024 Garis miring PT Bandung Begitu Ya saya mohon doanya kepada para netizen Bahwa Majelis Hakim yang menangani ini Akan memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Amin amin Saya potong sebentar teman-teman Jadi Disini Tadi Pak Zain Mustafa mengatakan bahwa Yusuf Mansur Ini mengajukan banding Namun tidak mengajukan memori banding Teman-teman Ini hal yang lucu Walaupun ini hak Yusuf Mansur Tapi ini hal yang lucu Karena kenapa teman-teman Ini lagi-lagi bertolak belakang Dengan prinsip atau pernyataan Yang pernah dikatakan oleh Yusuf Mansur Di waktu lalu Kalau Begini pernyataan Yusuf Mansur ya Kalau Ada yang keberatan masalah uang Datang aja ke rumah gue Gue ganti Gue bayar Nggak usah ke pengadilan Nah ini orang udah ke pengadilan Orang datang ke rumahnya pertama Nah Datang ke rumahnya Yusuf Mansur nggak nemuin Setelah orang kemudian mengajukan kasusnya di pengadilan dan menang Yusuf Mansur ngajuin banding Sekali lagi saya katakan Itu hak Masyarakat ya Hak Yusuf Mansur mengajukan banding Tapi Ada keanehan juga disini Yusuf Mansur mengajukan banding Tapi tidak mengajukan memori banding Memori banding itu apa teman-teman Alasan Alasan kenapa dia tidak terima dengan keputusan tersebut Alasan kenapa dia tidak terima Pengadilan tersebut memutuskan memenangkan korban Memenangkan penggugat teman-teman Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Kelihatan disini Betapa pelitnya Yusuf Mansur ini Betapa engganya dia mau bertanggung jawab Penggugat sudah menang saja Dia masih ngajuin banding Walaupun nggak ada alasan gitu loh Walaupun dia tidak punya alibi yang kuat Untuk menolak Keputusan tersebut Tapi dia tetap mengajuin penolakan Untuk apa teman-teman Saya yakin Dan Saya juga kuat Bahwa ini untuk mengulur-ngulur waktu Mengulur-ngulur waktu Terus sekarang saya teman-teman Sudah banyak Orang-orang yang memperjuangkan haknya Dalam perjalanan itu Kemudian sakit dan meninggal Saya tidak tahu Apakah Yusuf Mansur bersedih dengan itu Atau malas senang gitu Bagi saya ini adalah mengerikan Karena justru Harusnya Dia Gelisah dengan hal-hal seperti ini Karena ada hak orang yang dibawa mati Sampai meninggal teman-teman Dibawa sampai meninggal gitu Dan Jelas-jelas Jelas-jelas Korban-korban atau orang-orang yang kemudian Menasih didugakan ini Itu menyebut nama Yusuf Mansur Banyak dari mereka yang mengatakan Saya berinvestasi Karena disana secara tenang-tenangan Yusuf Mansur Berpresentasi Bahkan Bahkan Berdasarkan penelusuran Pak Zaini Mustafa Di tahun 2012 Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini Sempat digugat Oleh sebuah bank Dan disana tertulis jelas Di dalam putusan hakim Di dalam putusan pengadilan Yusuf Mansur itu sebagai komisaris Dari PT Adi Partner Perkasa PT Adi Partner Perkasa ini siapa teman-teman PT Adi Partner Perkasa ini adalah Perusahaan Yang katanya Mengelola investasi batu bara Yang mana Mengelola tambang batu bara Yang mana kemudian orang-orang Berinvestasi disana teman-teman Ada PT Adi Partner Perkasa BMT Darussalam Yusuf Mansur Adiansah Teman-teman Dan disini juga Masuk Dwi Yuda Andi Nama baru Yang juga ikut mengejukan banding Namun Dwi Yuda Andi ini ada Menurut banding Tapi Yusuf Mansur tidak ada memori banding Memang ini adalah hak dari Yusuf Mansur Untuk mengajukan banding Tanpa memori banding Namun ini terkesan lucu Karena kesannya kayak nolak aja Istilahnya kayak Masa gue harus bayar sih Istilahnya kayak gitu Karena dia ngajuin keberatan Tanpa alasan Mengapa dia keberatan Jadi kita bisa menafsirkan dong Mungkin Yusuf Mansur hanya keberatan Ingin bayar doang Keberatan gak pengen bayar doang Ini lucu juga Yusuf Mansur Mengajukan banding Tapi tidak memberikan bukti-bukti tambahan Bukti-bukti tambahan Kalau bukti tambahan Memang di dalam tingkat banding Tidak Jadi hanya alasan Alasan-alasan Secara tertulis Mereka keberatannya Dimana Kalau akan ada bukti tambahan Tentu itu bisa dilakukan Nanti di tingkat PK Kalau Banding saat Perkara di PN Cakselkan Alat buktinya Berupa perjanjian Milih Ibu Ili Siti Rumah Tapi yang Di PN Bogor ini Menarik Nanti kita Apa Tunggu saja hasil Perusannya Dan Menurut prediksi Pak Jadi bagaimana Hasil begini Pak Ya saya masih meyakini Bahwa prediksi saya Bahwa Di dalam perkara tersebut Saya selaku kuasa hukum Dari Ibu Ili Siti Rumah Saya meyakini Bahwa Berkaitan dengan Pilihan Bugatan itu Dimana dilakukan Di pengadilan Negeri Bogor itu Sudah benar Ya Karena di dalam Perjanjian antara Ili Siti Rumah Ili Siti Rumah Dengan BNT itu Memang menyebutkan Pilihan hukum Ketika Terjadi suatu Masalah Akan diselesaikan Melalui pengadilan Negeri Bogor Kan begitu Dan itu pun Di pengadilan Negeri Bogor Sudah diesepsi Oleh Yusuf Mansur Melalui kuasa hukumnya Mereka mengatakan Bahwa pengadilan Negeri Bogor Tidak berwenang Mengadili perkara ini Yang berwenang Mengadili perkara ini Adalah pengadilan agama Kemudian Diputus Dalam putusan Selah Karena ini Mengenai kewenangan Harus ada putusan Selah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Berpendapat bahwa Mereka berwenang Untuk pengadili ini Karena sudah ada Pilihan hukum Artinya Menurut Hemat saya Sudah benar Kemudian Mengenai materi Pokok perkara Sudah jelas Dan terang Karena Esepsi Yusuf Mansur Berkaitan dengan Esepsi Bugatan kabur Dan lain sebagainya Sudah ditolak Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Juga Sudah Memeriksa Segala alat bukti Alat bukti Yang kami ajukan Baik itu tertulis Maupun Bukti saksi Majelis Hakim Meyakini Bahwa Di sana Memang ada Perjanjiannya Jelas Tertulis Antara buddilis Itu akan diberikan Keuntungan Sebesar 10% Oleh karena itu Majelis Hakim Menganggap Bahwa Karena ini Yang mengucapkan Yusuf Mansur Kemudian BMT Juga Membuat Perjanjian Kemudian Jelas tertulis Di sana Investasinya Berapa Kemudian Keuntungan Yang diterima Tiap bulannya Berapa Oleh karena itu Majelis Hakim Memutuskan Dalam perkara itu Yusuf Mansur Dan kawan-kawan Di hukum Untuk membayar Kerugian material Bentuknya adalah Mengembalikan Uang pokok Dan keuntungan Yang seharusnya Diterima Dan itu Dijanjikan 4 miliar 75 juta itu Kecil lah Bagi Yusuf Mansur Karena hanya Keuntungan Keuntungan Dari Dari warung Stikanya kan Kecil Keuntungan Dari bebek Selamat Kecil Usaha-usaha yang lain Masih ada Tapi kenyataannya Yusuf Mansur Banding Tidak sesuai Dengan fakta Waktu dia Ngomong Kalau Kalau saya Kalahkan Saya tinggal Bayar Betul-betul Ngomong itu Enteng Tapi melaksanakan Jadi tidak sesuai Dengan apa yang Dicapkan Betul Ya Jadi Mau Beralasan Apa lagi Dari pada Sesi Banding ini Karena Dengan alasan Bahwa PN Bogor Tidak berwenang Yang berwenang Pengadilan agama Itu alasan Seperti itu Sudah dimentahkan Di Pada waktu Putusan selap Dan Juga Sebenarnya Kecil ya 4 miliar Itu bagi Yusuf Mansur Ya Karena Yusuf Mansur Sendiri Mengklaim Memiliki Banyak usaha Misalkan warung Oke Baik Pak Zini Bicara warung Pak Zini Sudah pernah Ini Pak Makan warung Kalau saya Karena saya Orang sederhana Mas Orang yang sederhana Ya udah Saya matanya Yang Biasa-biasa Kalau sekali-sekali Warung Bolehlah Ke Abuban Atau Kemana Tapi Kalau ke Warung Saya Jangankan Disuruh Beli Mas Disuruh Bayar Dikasih Gratis Saya Tidak Mau Ini Haram Apa Gimana Ya Menurut Hemat Saya Karena Saya Merasa Sudah Merasa Tertipu Ya Karena Saya Berinvestasi Berinvestasi Benar Benar Saya Memasukkan Yang Ngomong Juga Yusuf Mansur Ini Bakal Berkah Kemudian Aneh Jaminannya Uangnya NT Tidak Akan Uangnya NT Tidak Akan Hilang Karena Yang Yang Awal BMT Dan Sebagainya Menurut Saya Ketika Uang Saya Tidak Kembali Sampai Dengan Saat Ini Dan Dalam Hal Yang Bersamaan Hampir Bersamaan 2009 Itu Kami Berinvestasi 2010 Macet Dan Yusuf Mansur Mempunyai Warung Setik Saya Menduga Dengan Keras Anggapan Saya Bahwa Uang Saya Itu Juga Dijadikan Warung Setik Itu Ketika Modal Warung Setik Diambil Secara Tidak Halal Baik Secara Agama Maupun Hukum Kenegaraan Menurut Saya Makan Disana Haram Mas Ya Baik Saya Jangankan Makan Mas Menginjakan Kaki Saya Di Halaman Rukun Saya Gak Mau Mas Halaman Warung Saja Baik Baik Seperti Apa Dikatakan Pak Zain Mustafa Bahwa Jangankan Di Apa Namanya Beli Disana Atau Masuk Makan Warung Setik Sik Dikasih Gratis Saja Dia Gak Mau Bahkan Pak Zain Mustafa Mengatakan Haram Makan Disana Dan Alasannya Jelas Bahwa Berdasarkan Dugaan Kuat Yusuf Mansur Melakukan Pengumpulan Dana Berupa Investasi Bisnis Batubara Di Tahun 2009 Dan Di 2010 Awal Bisnis Tersebut Dikabarkan Mangkrak Lalu Kemudian Di Tahun Yang Sama Di Tahun 2010 Yusuf Mansur Menyatakan Bergabung Dengan Warung Stick Sik Artinya Ini menjadi Satu Kecurigaan Teman Teman Kita Tidak Menuduh Tapi Ini Satu Kecurigaan Di Tahun 2009 Yusuf Mansur Mengumpulkan Dana Umat Untuk Investasi Batubara Seperti yang Saya katakan Di awal Video Tadi Bahwa Jelas Terbukti Yusuf Mansur Sebagai Komisaris Dari PT Adip Pantar Perkasa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2012 Yang Mana Pengugatnya PT Bank CIMB Putusan Pengadilan Mengatakan Yusuf Mansur Sebagai Komisaris PT Adip Pantar Perkasa Lalu Kemudian Di Tahun Sebelumnya Di Tahun 2010 Yusuf Mengaku Bergabung Dengan Warung Stick Nc Dan Di Tahun 2010 Awal Investasi Batubara Yang Saya katakan Tari Digalakan Di Tahun 2009 Itu Mangkrak Dan Duitnya Tidak Jelas Kenapa Ada Sebuah Perusahaan Yang Kemudian Mengumpulkan Duit Yang Banyak Puluhan Miliar Baru Juga Berjalan Satu Tahun Dinyatakan Mangkrak Dinyatakan Mandek Dinyatakan Gagal Dinyatakan Bangkrut Dan segala Macem Tanpa Alasan Yang Jelas Tentunya Lalu Di Sisi Lain Yusuf Mansur Bisa Bergabung Dengan Warung Stick Nc Tentu Tentu Harus Mengeluarkan Budget Posisinya Mungkin Sebagai Investor Dan Saya Yusuf Mansur Bukan Investor Kecil Karena Kelihatan Sekali Pengaruhnya Di Warung Stick Nc Seolah Yusuf Mansur Ini Memahkan Pemilik Utama Di Warung Stick Nc Tentu Itu Tidak Membutuhkan Duit Yang Besar Nah Ini Jadi Pertanyaan Dari Mana Yusuf Mansur Memperoleh Duit Sebanyak Itu Karena Kalau Kita Tarik Lagi Waktu Sebelum Sebelum Tidak Terlihat Memiliki Perusahaan Tidak Terlihat Sangat Tidak Terlihat Di Tahun 2010 Ke Bawah Boleh Teman Teman Cek Yusuf Mansur Terkenal Sebagai Ustad Bukan Sebagai Pengusaha Jadi Ini Tanya Besar Dari Mana Yusuf Peroleh Duit Sampai Bisa Berinvestasi Di Warung Stick Nc Sampai Bisa Bergabung Mengembangkan Warung Stick Nc Dari Mana Yusuf Mansur Peroleh Duit Apakah Dari Investasi Batubara Apakah Dari Paytrain Atau Segala Macem Atau Memang Ada Kong Dengan Jodi Bertususeno Ini Hanya Mereka Berdua Yang Tau Hanya Allah Yusuf Mansur Dan Jodi Bertususeno Yang Paling Tau Bagaimana Yusuf Mansur Di Warung Stick Nc Duit Duit Dari Mana Dan Seperti Apa Ini Hanya Mereka Berdua Yang Tau Baik Kita Simak Lebih Lanjut Review Review Dari Para Review Makanan Tentunya Dari Para Youtuber Mengenai Rasa Dan Seperti Apa Stick Di Warung Stick Nc Ini Garut Yoh Buat Yang Belum Pernah Garut Dan Sekitarnya Dan Buat Teman Teman Dimanapun Berada Yang Ada Pengen Mampir Mantengin IG Bismillah Amin Rahim Oke Salam Buat Semua Yang Dagang Di Seluruh Indonesia Dan Di Dunia Juga Buat Yang Pada Kerja Biar Pada Barokah Semua Warung Masya Allah Alhamdulillah Di Kerawang Mampir Mampir Warung Kayak Di luar negeri Kayak Di luar negeri Warung Stick Oke Saatnya Memberikan Dukungan Kepada Mohamad Asan Dan Hendrik Setiawan Sekaligus Ke Joseph Mansur Mari Review Warung Stick And Shake Gue ke cabang Yang di Pasar Lama Tangkerang Gak Terlalu Rame Untuk Hari Minggu Dan Ya Cukup Unik Karena Ada Sebagian Aja Yang Ber AC Dan Sisanya Itu Non AC Nah Gue juga Pesen Milkshake Vanilla Di Akhir Tapi Rasanya Kayak Denkau Ditambah Diabetes Jadi Bay Banget Rasanya Lanjut Kemakan Makanannya Dimulai Dengan Stick Warung Pake Brown Sos Intinya Ini Adalah Kombinasi Ayam Beef Sama Ada Udang Nya Juga Terus Dibalut Sama Lapisan Tepung Crispy Oke lah Kalau Misalnya Masih Kriok Si Enak Dan Gak Terlalu Berminyak Ternyata Kalau Isiannya Ya Cukup Standar Tipis Gravy Brown Sosenya Ini Menurut Gue Terlalu Encer Jadi Gak Kental Sama Sekali Dan Karena Ini Watered Kurang Berasa Beef Stocknya Atau Ladanya Jadi Kurang Gigit Rasanya Padahal Ini Adalah Menu Favoritnya Lanjut Ke Chicken Barbecue Grill Ini Adalah Salah Satu Menu Barunya Ini Mirip Steak Ayam Yang Viral Itu Ya Kayaknya Jadi Ini Paha Ayam Dikasih Saus Rasa Barbecue Overall Fine Ayam Empuk Karena Dipakai Adalah Paha Saus Barbecue Ini Mirip Saus Barbecue Delmonte Tapi Lebih Enak Karena Enggak Sekecut Atau Seasem Yang Delmonte Gue kasih Solid 7 Dari 10 Juga Lanjut Ke Beef Sosis Rice Ini Sosisnya Sangat Mengecewakan Ini Kalau digigit Enggak ada Casing Sosis Yang Kletes Kletes Kayak Sosis Yang Enak Ya Emang Sosisnya Itu Sosis Yang Premium Oke Oke Nah Cuman Ini Bagian Tengahnya Ini Juga Lembek Dan Nggak Ngasih Tekstur Daging Asli Dan Juga Gue Ngerasain Rasa Smoky Ya Kayak Kan Harusnya Kan Ini Sosisnya Di Grill Harusnya Itu Ada Bagian Yang Hitam Hitam Karena Bekas Grill Pan Kurang Berasa Dan Ini Dalamnya Kayak Sorry To say Tapi Kayak Kurang Terolah Kurang Mateng Kurang Nikmat Karena Terlalu Lembek Sangat No Buat Gue 5 Dari 10 Tapi Apakah Enak Gini Dikancil Dikantin Psikologi UI Tapi Gue Nggak Akan Nihatin Buat Secara Khusus Kunjungin Outlet Buat Makan Makanan Tipe Ini Emang Ini Tipe Makan Kantin Kampus Jadi Nothing Special Menurut Gue Ini Terjangkau Dan Mengenyangkan Cuman Apakah Ini Bikin Ngidam Gue Nggak Yakin Gue Akan Ngidam Makan Sini Itu Review Dari Gue Tapi Rasanya Pada Saat Saya Makan Agak Kurang Ya Istri Saya Bilangnya Tambahin Garam Katanya Tapi Saya Enggak Jadi Saya Tambahin Saos Agak Banyak Biar Rasanya Lumayan Kerasa Dikit Ya Jelas Kejam Sekali Tapi Kalau itu Fakta Mau Gimana Lagi Bahwa Warung Stick Disamakan Levelnya Dengan Kantin Kampus Setara Dengan Kantin Kampus Makanya Sekali Lagi Saya Katakan Kepada Teman Teman Terlepas Dari Rasanya Yang Katanya Enggak Enak Dan Segala Macam Itu Kami Akan Tetap Menyuarakan Untuk Memboikat Warung Stick And Sick Warung Grup Warung Stick And Sick Bep Haji Selamat Dan Juga Ex Gym Tidak Lain Tidak Bukan Tujuan Kami Melakukan Ini Untuk Melihat Bagaimana Yusuf Mansur Bisa Bertanggung Jawab Terhadap Para Korban Korban Ini Saya Yakin Suara Dari Teman Teman Untuk Menyuarakan Memboikot Warung Stick and Sick Ini Akan Signifikan Jika Dilakukan Bersama Sama Dan Secara Serentak Menuliskan Hashtag Boykot Warung Stick Di kolom Komentar Maupun Di akun Akun Media Sosial Teman Teman Saya Ingin Gerakan Ini Benar Benar Bermanfaat Untuk Kemudian Menyadarkan Yusuf Mansur Semoga Dengan Gerakan Memboikot Warung Stick and Sick Ini Bisa Membuat Yusuf Mansur Terbuka Matanya Untuk Kemudian Bertanggung Jawab Mengembalikan Hak Hak Para Korban Saya Rita Walid See you On the next Videos Maka 2010 Ketika Saya Masuk Pertama Kali Ke Warung Stick and Sick Like Video Jangan Skip Share Sampai Kena Strap Like Diar Kasus Nya Di Out Komen Sampai Dia Kena Strap Yusuf Mansur Punya Cerita Katanya Punya Jaku Dimana Mana Nya Cuma Numpang Nama Emang Biasa Punya Muka Boy Kusus Mansur Bikin Bisnis Batu Bar Aku Bangkrut Bikin Aplikasi Pay Kau Macet Bikin Program Kom Kom Mereka Kau Mampet Bikin Program Tabung Tanah Kurung Kak Bikin Program Mulia Vidi Kok Katot Bikin Bisnis Hotel City Abacot Bisnis Mandek Duit Nyari Cokot Boy Kut Yusuf Mansur Kalo Cari Tangga Dipikir Dulu Ngaku Komis Salih Kernyatanya Halu Kalo Udah Dongeng Kayak Orang Nyabu Ngaku Punya Pesawat Nyatanya Malu Boy Kut Yusuf Mansur Maju Udah Pada Tau Belanya Nakungnya Gabung Di Warong Steak Yaudah Kita Boykot Sekalian Di Arstet Boykot Warong Steak Boykot Warong Steak Boykot Warong Steak Kok Bisa Bangun Bisnis Saat Pandemi Emang Duitnya Dari Mana Kalo Bukan Dari Bisnis Fiksi Ngajak Umar Kumpul Dana Cuma Buat Merana Boykot Warong Steak Cudi Kau Cuma Diam Kayak Bot Apa Si Ujuk Bikin Lo Takut Takut Kebongkar Takut Kecokot Bikin Bisnis Batu Bara Kau Bangkrut Bikin Aplikasi Payton Kau Macet Bikin Program Bikin Program Boya Fidi Kok Gatot Bikin Bisnis Hotel Sipi Bacot Semua Mbaik Duitnya Dicokot Boykot Warong Steak Kalo Cerita Gak Dipikir Dulu Ngaku Komisari Skrip Nyatanya Halu Kalo Udah Deng Kayak Orang Nyabu Ngaku Punya Pesawat Nyatanya Malu Buat Juca Letak Hingga Kepilih Haha Orang Udah Pada Tahu Belannya Ngak Kita Boykot Sekalian Biar Steak Boykot Warong Steak Sorry Kau cuma Diam Kayak Bot Apa Si Ucuk Bikin Lu Takut Takut Kebongkar Takut Kecokot Hahaha Bikin Bisnis Batu Barak Kok Bangkrut Bikin Aplikasi Pay Teng Kok Macit Bikin Program Munger Merdeka Kok Mampet Bikin Program Tabung Tanah Kok Lungkat Bikin Program Boya Sipi Kok Bikin Bisnis Hotel Sipi Abacot Semua Mba Duit Nyari Jokot Boykot Warong Steak Kalau Cerita Gak Dipikir Dulu Ngaku Komisari Scrap Nyatanya Halu Kalau Udah Dongeng Kayak Orang Nyabu Ngaku Punya Pesawat Nyatanya Malu Maju Calet Tapi Gak Kepilih Haha Orang Udah Pada Tahu Belang Ya Ngak Kunya Gabung Di Warong Steak Yaudah Kita Stop Mampir Disana Stop Masuk Kesana Stop Makan Disana Stop Bikin Si Ucup Kaya Boykot Warong Steak Bikin Yusuf Mansur Ketar Ketir Biar Dia Mikir Biar Dia Sadar Tanggung Jawab He Mansur Kami Sudah Hilang Sabar Umat Sudah Marah Besar Sampai Mandak Kau Kabur Akan Terus Kami Kejar Walau Sampai Lubang Kubur Boykot Warong Steak Boykot Warong Steak Play video Jangan Diskip Share Sampai Kena Strep Like Biar Kasus Dia Kome Sampai Dia Kena Steak Boykot Warong Steak Boykot Warong Steak Sampai 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 Sampai